Amin Ada 60 menyertai di virtual online sama ada Facebook ataupun Youtube gabungkan ada 60 tadi dan kita disini lebih ramai dari mereka saya percaya. Oke terima kasih sebab memilih untuk bersama-sama pada malam ini di gereja KKSD Likas dan malam ini saya akan membawakan satu tajuk. Yang begitu kadang membuatkan kita tertanya-tanya bagaimana apa artinya yaitu lebih sedikit lebih baik lebih sedikit bukan yang lebih naik atas tapi dia sedikit turun bawah lebih baik. Oke dalam Mazmur kalau kita dapat lihat disini Mazmur 46 ayat yang ke 10 ini diambil daripada translation English mungkin ya. Sob Arrangement dalam bahasa Melayu ataupun kitab dari zaman Indonesia ayat yang ke 11 mengatakan seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini jelas mengatakan bila kita melihat konteks di dalam buku Mazmur itu sendiri tentang bangsa dan juga umat pilihan dan juga semua orang-orang percaya. Saya percaya itulah dia katakannya mengatakan dimana Tuhan itulah yang memberikan kedamaian dan juga sumber kedamaian tidak lagi peperangan. Sebab Tuhan tidak mau bangsa-bangsa umat pilihan pada saat itu sibuk dalam mempersiapkan untuk berperang bila-bila masa. Tapi dalam buku Mazmur 46 ini mengatakan Tuhan itu adalah tembok benteng. Dia yang memberi kedamaian, keamanan dan segala-galanya untuk bangsa pilihan dia. Dan ini juga ayat tema kita pada malam ini dimana Tuhan tidak mau kita itu terlalu banyak beban. Sebab itu tajuknya tadi lebih sedikit lebih baik. Sedikit itu baik. Nah kita lihat disini ada pertanyaan. Apakah lebih banyak itu benar-benar lebih banyak? Tuh bagaimana banyak dia. Kalau begini banyak mungkin lagi banyak ataupun dia mengatakan disini kalau begini banyak dalam statement, dalam reality-nya bagaimana. Adakah dia memang begini ataupun dia hanya begitu saja. Nah jadi saya ingat satu masa saya memastikan penimbang berat di rumah itu tepat atau tidak. Saya ada pack beras 5 kilo dan 10 kilo. Saya timbang di atas timbangan digital. Kalau dia 10 kilo ikut kiraan beras itu maksudnya dia tepat. Saya syukur memang tepat. Jadi inilah adakah dia benar besar itu bagaimana besarnya. Nah dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak perkara yang kita mau coba capai. Saya tidak percaya kalau ada orang di dunia ini tidak ada sesuatu yang dia akan capai dalam hidupnya. Pasti ada saja satu atau dua pencapaian. Walaupun kecil kamu lakukan itu adalah satu pencapaian. Apalagi kalau ada keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Hal-hal yang kita inginkan. Hal-hal yang kita inginkan yang besar. Sebesar bumi. Sebesar alam semesta. Dia tahu bagaimana. Oke dalam komuniti kita di persekitaran kita pada zaman sekarang ini. Ada banyak pengaruh dan juga ada banyak saingan. Dan ini boleh mempengaruhi pikiran seorang itu. Terutamanya kita. Akan dipengaruhi dengan perkataan ini. Kalau kita ada banyak tidak kira harta ataupun apapun yang banyak itu semakin bahagia lah kita. Adakah itu benar ataupun tidak. Kita teruskan. Jadi sebab banyak iklan-iklan juga. Mungkin ini satu pengaruh ya. Banyak iklan-iklan di sekeliling kita. Papan tanda. Terutamanya di promosi jualan awal tahun. Telepon. Dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi kita untuk memiliki segala sesuatu. Yang ada di sekeliling kita. Kalau ada di advertisement itu. Kalau boleh semua. Add to chat. Tekan semua. Kalau boleh buy satu kali terus. Nanti. Pay later ada bilang. Jadi ini kadang-kadang mempengaruhi. Bukan saja di kehidupan seharian kita. Tapi ini juga. Boleh terbawa-bawa dalam. Hal kerohanian kita. Jadi. Kalau dalam hal kerohanian. Berlumba-lumba melakukan sesuatu. Meninggikan diri. Tapi bukan meninggikan Tuhan. Jadi itu juga satu yang bahaya ya. Sibuk. Untuk pelayanan. Akhirnya. Pesibukan itulah yang menjadi beban. Dan bukanlah satu kesyukuran. Jadi kita mau. Kita mau melayani Tuhan. Tapi dalam. Masa yang sama. Kita tidak mau. Melepaskan. Pengaruh dunia. Yang kelihatannya bagus di depan mata. Jadi. Kita mau dua-dua. Kita mau dunia. Kita mau Tuhan. Serentak sekaligus. Tapi kita. Mungkin juga melakukan banyak usaha ya. Banyak usaha. Banyak pekerjaan untuk Tuhan. Dan kita expect. Untuk mendapatkan lebih banyak hal lagi. Dalam. Apapun yang kita usahakan. Dalam gereja. Di luar gereja. Pekerjaan kita. Kita. Ingin sesuatu yang. Lebih. Mungkin juga berkat yang lebih. Kalau dalam gereja kita sibuk. Kalau di luar kita dapat ada ekstra. Waktu bekerja. Ada juga gaji. Tambahan. Luar daripada gaji bulanan. Mungkin seperti itu. Tapi. Apa dikatakan disini. Ianya menuju ke arah. Angin puyuh. Ataupun angin puting beliung. Badai. Huruhara. Hancuran. Hanya menuju kepada kesiasiaan. Kita sibuk-sibuk. Akhirnya. Siasia. Segala sesuatu. Jadi dalam. Dalam kehidupan kita ini. Ada saja. Kebimbangan. Ada saja. Kerisauan kita. Jadi bila menghadapi situasi ini. Kita terkadang. Dan selalu. Seolah-olah. Kita membodohkan diri kita sendiri. Untuk. Apa ini. Mempercayai. Dimana. Kita dapat. Kita dapat. Mengikuti Tuhan. Dan dalam masa yang sama juga. Kita mau. Kita tidak. Kita tidak mau. Melepaskan semua. Halangan. Cabaran. Yang. Ada di dunia ini. Yang coba. Mau. Merebut kita. Dari hadapan Tuhan. Jadi. Kita memiliki. Pemikiran. Kalau kita memiliki. Pemikiran seperti ini. Kita perlu ingat. Kita. Berada. Dalam. Situasi. Yang. Sedang. Ditipu. Oleh Iblis. Macam Adam dan Hawa. Mereka. Percaya kepada Tuhan. Bila Iblis datang. Memesongkan mereka. Ke arah yang. Berbeza. Nah jadi. Adakah kita bersedia. Untuk melepaskan. Hal-hal yang. Banyak. Mengganggu. Hubungan kita dengan Tuhan. Bersedia. Untuk melepaskan. Contohnya. Dosa. Kesayangan. Hal-hal kesayangan. Yang menghalang kita. Dari. Menghadiri. Ataupun. Hadir di hadirat Tuhan. Kita tinggalkan sesuatu yang. Sangat. Mencangkam kita. Nah yang pasti. Malam ini. Yang pasti. Kita tidak dapat memiliki. Semua. Semada. Keinginan kita. Dunia ini. Kesenangan di dunia ini. Ataupun memiliki. Berkat Tuhan. Dalam masa yang sama juga. Kita mau ambil. Ini dunia punya bahagia. Oh. Ini Tuhan punya bahagia. Jadi. Las-las. Dua-dua. Diambil. Seperti itu. Mau. Berapis. Pegang. Tidak. Akan. Pernah dapat. Sangat mustahil. Jadi. Memiliki. Apa ini. Memiliki. Memiliki. Fikiran seperti ini. Ini merupakan. Satu. Kesalahan. Yang paling teruk. Saya boleh katakan. Yang kita. Pernah lakukan. Kita akan miliki. Jadi. Memiliki. Mentaliti yang begini. Akan mempengaruhi. Cara pemikiran kita. Bukan saja kita. Tapi siapapun di sekeliling kita. Kalau kita ini sebagai. Seorang yang dipandang. Sebagai ketua keluarga. Akan mempengaruhi. Pemikiran kita. Dan siapapun. Dan. Memberi kesan buruk. Dalam kehidupan. Kerohanian kita. Yang kita perlu. Sedar. Tentang itu. Jadi. Kita. Seharusnya. Kita seharusnya. Meninggalkan. Semua. Hal yang. Coba. Mengalihkan. Perhatian kita. Daripada Tuhan. Dan sepatutnya. Kita. Memulakan. Di tahun ini. Dengan. Mengurus. Sumber. Kekuatan. Tenaga. Fisikal kita. Mentaliti kita. Kerohanian kita. Di tahun yang baru ini. Kemana. Ke arah. Yang benar. Di mata Tuhan. Dan bukan. Benar. Di mata. Dunia ini. Nah. Kalau kita coba. Berusaha. Menyesuaikan. Kesibukan. Kita. Di dunia ini. Dengan. Cara kita. Mengurus. Yang sangat baik pun. Kita katakan. Kita boleh. Urus. Segala sesuatu. Sedang kita. Urus. Kesibukan. Di sini. Berjalannya. Masa. Bertambah. 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 Kesibukan. Dan. Semakin. Panjang. Itu. Kesibukan. Akhirnya. Bila. Semua itu terjadi. Maksudnya. Tugas kita. Semakin. Bertambah-tambah. Belum selesai satu. Sudah ada yang satu lagi. Maksudnya. Ini adalah. Ini juga memberi. Menjejaskan. Memberikan. Apa ini. Membuatkan kita penat. Secara fisikal. Penat. Secara rohani. Maksudnya. Bagaimana ini dua terkait. Bila kita. Terlalu. Sibuk dengan hal dunia. Kita. Akhirnya. Stres. Dalam pekerjaan. Dalam keluarga. Itu yang kita mau. Kita usahakan. Kemudian. Kita tekanan. Terlalu banyak beban. Dan. Kembali. Tuhan. Kenapa. Kau lalui. Kau berikan selaluan. Seperti ini. Mungkin ada tujuan. Tuhan tertentu. Yang akan melewati itu. Untuk memimpin. Dan. Sekiranya. Ada yang. Belum mengkaji. Bagaimana kebenaran. Firman Tuhan. Melalui hal-hal. Mencabar. Ada yang. Coba mempersalahkan. Tuhan. Dan akhirnya. Membelakangi. Tuhan. Dan itu. Yang iblis. Sangat suka. Itulah maksudnya. Penat. Secara rohani. Dan secara. Fisikal. Jadi. Oleh sebab itu. Kita. Harus. Hidup. Dengan sederhana. Atau. Hidup. Dengan. Sedikit. Ataupun. Hidup. Dengan lebih sedikit. Tadi saya membaca. Saya berpikir. Macam mana ini hidup. Dengan lebih sedikit. Hidup kita. Di sini. Lebih sedikit. Ataupun. Lebih. Sedikit. Turun bawah. Jadi. Boleh jadi dua-dua. Jadi. Saya simpulkan. Hidup. Dengan lebih sedikit. Hidup. Sedikit. Lebih sedikit. Bukan yang. Lebih sedikit. Tapi. Lebih sedikit. Jadi. Kita. Paham-pahamkanlah. Mesejnya. Bukan perkataan ini saja. Tapi. Seluruh mesejenya. Apa yang dia katakan disini. Jadi. Saya mau bertanya. Adakah. Kekecawaan. Ataupun kesibukan. Dalam hidup kita. Menghalang kita. Daripada. Hidup sepenuhnya. Untuk Tuhan. Apapun itu. Yang pasti adalah. Kalau kita terlalu sibuk. Ada pun. Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Membuatkan kehidupan kita semakin sempit. Dengan pelbagai hal. Ini. Apa ini. Akan meninggalkan hanya. Ruang yang kecil. Sedikit. Saja ruang. Untuk. Pencipta alam semesta. Bekerja dalam hidup kita. Itu. Bila kita terlalu sibuk. Terlalu banyak hal yang kita mau capai ya. Sebab itu. Lebih. Lebih sedikit. Di dunia ini. Lebih baik. Sebab kita boleh fokus. Di. Hadapan Tuhan. Dan dia. Ada ruang untuk Tuhan. Bekerja. Dalam hidup kita. Nah bayangkan. Ada satu. Piring. Di tangan kamu. Sudah penuh. Piring itu. Jadi. Kita mau. Tambah. Isi lagi satu. Tambah satu lagi. Akhirnya apa yang terjadi. Mungkin. Kita sibuk menjaga. Bukan enjoy makan. Ataupun dia tertumpa. Satu jatuh. Semua yang lain ikut jatuh. Saya tak pikir. Mungkin begitulah logiknya ya. Kita. Tidak dapat. Apa ini. Mengalami. Lebih banyak. Berkat rohani. Atau. Lebih banyak. Masa berdoa. Lebih banyak. Hal-hal dalam kehidupan rohani. Kita. Kalau kita. Hanya. Coba. Menambahkannya. Di dalam. Piring. Yang sudah penuh. Tidak ada lagi ruang. Bagaimana lagi mau tambah. Jadi. Kesesakan. Tapi kesempitan seperti itu. Hanya membawa kepada. Lebih banyak. Kekosongan. Mungkin susah sedikit. Mau faham ya. Sambil contoh. Kita ada satu. Keluarga yang bagus. Kita ada pekerjaan yang bagus. Tapi kita tidak bahagia. Kita ada semuanya. Tapi kita tidak bahagia. Mungkin itu sebab kita. Terlalu. Mengejar. Dalam pekerjaan itu. Sampai terlupa tanggung jawab yang lain. Kita tidak enjoy. Dengan pekerjaan kita. Kita merasa sangat stres. Dalam keluarga pula. Kita ada keluarga yang bagus. Tapi adakah kita memperlakukan yang bagus dengan mereka. Ataupun kita hanya sibuk dengan hal-hal yang lain. Sebab bila saya bertanya. Kepada setiap keluarga. Apa yang kamu mau dalam keluarga. Perkataan bahagia itulah yang selalu disebut. Mau kan keluarga bahagia. Dan sebagainya. Tapi kalau. Sudah penuh. Hidup kita ini dengan bermacam-macam benda. Keluarga kita. Iman kita. Pekerjaan kita. Kita tambah di sana. Las-las semua jatuh. Tidak membawakan hasil. Seharap kita boleh faham. Kita teruskan. Oleh sebab itu. Kita perlu buat. Keputusan. Dengan sengaja. Ditekankan dalam. Pertemuan pertama kita pada malam ini. Untuk membuat keputusan. Dengan sengaja. Untuk hidup. Lebih sedikit. Sehingga kita dapat. Merasa lebih banyak. Hal yang penting. Untuk Tuhan. Lebih sedikit. Lebih baik. Tak pun. Sedikit itu. Lebih baik. Supaya kita lebih fokus. Tidak banyak hal-hal lain yang mengganggu fokus kita di hadapan Tuhan. Tapi dalam kerohanian kita. Dan yang sering menghancurkan. Apa ini? Hal-hal dunia yang sering menghancurkan kehidupan kita. Keluarga kita. Masa depan anak-anak kita. Kita tidak mau semua itu terjadi. Jadi itulah yang. Kesibukan itulah yang kita mau kasih buang. Jangan kita kumpul semua itu. Supaya ada ruang untuk Tuhan. Jadi yang terakhir disini. Kita tidak dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sengaja menyediakan ruang di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi hal yang pertama. Di tahun ini. Di bulan yang pertama ini. Kita harus sedia hidup lebih sedikit untuk mengalami berkat-berkat. Dan hal-hal yang lebih bererti. Ataupun hal-hal yang lebih penting. Bukan bermaksud menjual semua harta. Semua yang kita miliki. Tapi dengan kata lain. Berikanlah ruang untuk Tuhan. Setiap hari. Walau apapun kesibukan. Apapun tanggung jawab kita. Walau apapun keadaan kita. Jangan kita penuhkan hidup kita itu. Mengumpulkan yang banyak masalah. Kenapa tidak? Bagi ruang. Tuhan tolong kita angkat banyak masalah itu. Supaya semakin kurang. Dan kita dapat fokus kepada firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.